Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo Zoners Kali ini Zona Nalar akan membahas tentang Pengantar Filsafat Islam Yuk kita simak ulasannya Filsafat Islam adalah ilmu yang membahas Tentang problem-problem filosofis universal Dalam kerangka ajaran Islam Secara rasional, sistematis, dan mengakar Pada awalnya Filsafat Islam dipengaruhi oleh pemikiran Para filsuf Yunani kuno Melalui penerjemahan karya-karya Filsafat dengan beberapa tahapan Al-Kindi tercatat sebagai filsuf muslim pertama Sedangkan Al-Farabi Sang guru kedua Sebagai perintis filsafat Islam Pada perkembangannya Pada perkembangannya Para filsuf Islam atau muslim Memperkokoh bangunan filsafatnya Melalui Nalarbayani Burhani Dan Irvani Meskipun filsafat Islam Dipengaruhi filsafat Yunani Namun Filsafat Islam juga memiliki Konteks historisnya Dan kekhasannya tersendiri Proses dialektis Antara konsep-konsep filsafat Dengan permasalahan yang muncul Di dalam Islam Berimplikasi pada perkembangan Dan keragaman filsafat Islam Selain itu Filsafat dalam ajaran Islam Sama halnya dengan hikmah Yakni Kebijaksanaan Yang merujuk Pada Wahyu dan akal Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara Dalam bukunya yang berjudul Gerbang Ka Arifan Memberikan beberapa alasan Terhadap keberadaan Filsafat Islam Menurutnya Para filsuf muslim Tak hanya menelaah Tapi juga Tanpa ragu Mengkritisi Filsafat Yunani Apabila Ada yang tidak sesuai Dengan pandangan filosofisnya Selain itu Filsafat Islam Mengalami perkembangan Terhadap isu-isu Yang belum dibahas Oleh filsuf Yunani sebelumnya Oleh karena itu Filsafat Islam Merupakan anak kandung Dari peradaban Islam Para filsuf muslim Yang kita kenal selama ini Melalui karya-karya filosofisnya Antara lain Al-Kindi Al-Razi Al-Farabi Ibn Sina Ibn Miskaweh Ikhwanus Sofa Al-Ghazali Ibn Bajah Ibn Tufail Ibn Rush Al-Baghdadi Al-Amiri Al-Sijistani Suhrawadi Suhrawadi Nasaruddin Al-Tusi Sabzawari Mirdamat Mullah Sadra Ibn Arobi Dan Dan sejumlah filsuf muslim Lainnya Filsafat Islam pun Masih berkembang Signifikan Hingga Era Kontemporer Ada pun Beberapa Filsuf muslim Kontemporer Antara lain Muhammad Iqbal Murtado Mutahari Takimis Bahyasdi Tabatabai Fayouzi Al-Allusi Muhammad Arkun Taha Abdurrahman Fazlur Rahman Dan masih banyak lagi Dalam buku Mozaik Hazana Islam Profesor Mulyadi Mengungkapkan Bahwa Sebagian besar generasi Saat ini Kurang mengenal Pemikiran filsuf muslim Menurutnya Ini karena Kurikulum filsafat Di Indonesia Kurang mengekspos Nama Dan pemikiran Filsuf muslim Yang telah Memberikan sumbangsi Pada Perkembangan Filsafat Oliver Leman Sempat menganggap Bahwa Filsafat Islam Bukanlah Filsafat Karena terkait Dengan teologi Dan pengalaman Religius Atau Tosawuf Akhirnya Dalam Karyanya An Introduction To Classical Islamic Philosophy Ia mengungkapkan Ia mengungkapkan Bahwa Pemikiran Masa lalunya itu Karena pendekatannya Terhadap Cara-cara Bervilsafat Terlalu terbatas Sesungguhnya Filsafat Islam Pun Bersifat Rasional Analytic Mutahari Dalam Filsafat Hikmah Mengungkapkan Sumbangsi Filsafat Islam Terhadap Berbagai Problem Baru Dalam Diskursus Filsafat Antara Lain Realitas Fundamental Eksistensi Atau Asolatul Wujud Kesatuan Eksistensi Atau Wahdatul Wujud Eksistensi Mental Atau Al-Wujud Al-Zihni Hukum-hukum Non-Eksistensi Problem Menjadikan Sifat Konseptual Kwiditas Hal-hal Terpahamkan Yang bersifat Sekunder Atau Al-Makulat Al-Sanawiyah Sebagian Dari Jenis-jenis Prioritas Atau Takodum Berbagai Jenis Hudus Berbagai Jenis Kemistian Kemustahilan Dan Kemungkinan Jenis-jenis Unitas Multiplisitas Gerak Transubstansial Atau Al-Kharakah Al-Jauhariya Imaterialitas Jiwa Hewani Dan Imaterialitas Intelektualnya Karakteristik Fisik Yang baru Tercipta Dalam Waktu Dan Karakter Ruhani Yang kekal Atau Dikenal Jasmania Tul Hudus War Ruhani Tul Bako Penggerak Penggerakan Melalui Penundukan Kesatuan Jiwa Dan Raga Karakter Kombinasi Materi Dan Forma Kesatuan Dalam Keserbaragaman Daya-daya Jiwa Diketahuinya Waktu Sebagai Dimensi Keempat Prinsip Realitas Sederhana Bukti-bukti Bagi eksistensi Wujud Mutlak Ada Kesatuan Subjek Dan Objek Atau Dikenal Dengan Ittihad Al-Aqil Wal-Ma'kul Hakikat Substansial Bentuk-bentuk Spesifik Atau Dikenal Al-Suar Al-Nawa'iyah Dan Masih Banyak Berbagai Tema Filosofis Dalam Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi Masih Mengalami Perkembangan Hingga Kini Di Dalam Filsafat Islam Terdapat Tiga Aliran Penting Atau Utama Di Dalam Filsafat Islam Yaitu Aliran Peripatetik Atau Masya'iyah Iluminasi Atau Isroqiyah Dan Teosofi Transcendent Atau Dikenal Dengan Hikmah Mutalia Peripatetisme Islam Dibangun Atas Dasar Aristotelianisme Yang Bersifat Demonstrasional Serta Neoplatonisme Peripatetik Berasal Dari Kata Yunani Yaitu Peripatos Yang Artinya Berjalan Mondar Mandir Yang Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Menjadi Masya'iyah Nama Aliran Ini Hanya Menunjukkan Pengaruh Utama Filsafat Yunani Atas Peripatetisme Islam Bukanlah Menunjukkan Ciri Aliran Ini Namun Para Filsuf Peripatetisme Islam Melakukan Inovasi Yang Belum Ada Pada Filsafat Yunani Serta Melontarkan Berbagai Kritik Ada Pun Filsuf Peripatetisme Islam Antara Lain Ibn Sina Dan Ibn Rush Illuminisme Atau Ishrokiyah Diplopori Oleh Plato Namun Ada Juga Mengatakan Sejak Masa Prasokratik Para Filsuf Illuminisme Meyakini Adanya Pencerahan Intelektual Atau Spiritual Biasanya Dalam Bentuk Pemahaman Dalam Pikiran Seperti Arus Cahaya Dalam Kristiani Teori Ini Menjadi Tren Pemikir Abad Ketiga Belas Yang Digawangi Oleh Santo Agustinus Dan Thomas Aquinas Sedangkan Dalam Filsafat Islam Filsafat Illuminisme Dikembangkan Oleh Surawardi Adapun Metode Yang Digunakan Oleh Illuminisme Adalah Metode Intuitif Atau Eksperensial Prinsip Dasar Illuminisme Adalah Mengetahui Sesuatu Untuk Memperoleh Suatu Pengalaman Tentangnya Yang Berarti Intuisi Langsung Atas Hakikat Sesuatu Yang Ketiga Ialah Teosofi Transcendent Atau Hikmah Muta Aliyah Yang Merupakan Nama Sistem Filsafat Mullah Sadra Yang Mensintesakan Antara Metode Rasional Atau Akli Tekstual Atau Nakli Dan Visi Spiritual Atau Syuhud Adapun Sumber Pengetahuan Dalam Filsafat Hikmah Muta Aliyah Yaitu Wahyu Penalaran Akal Dan Pemunian Jiwa Dalam Artian Filsafat Hikmah Merupakan Filsafat Yang Diperoleh Melalui Pencerahan Spiritual Atau Intuisi Intelektual Dengan Argumentasi Rasional Menggunakan Bahasa Diskursif Mula Sadra Disebut Membangun Filsafat Baru Yang Menyempurnakan Filsafat Sebelumnya Filsafat Sadra Berhasil Menyelaraskan Antara Pemikiran Filsafat Dengan Ajaran Agama Sekian Pemaparan Kami Tentang Pengantar Filsafat Islam Terima kasih Telah Menyaksikan Video Kami Kali Ini Nantikan Konten-konten Kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih